Intro Masih banyak cinta untuk UJ Sampai hari keempat meninggalnya Ustadz Gaul Makam masih ramai dikunjungi peziarah bahkan hingga malam hari Di rumah UJ pun tamu tak henti-hentinya datang silih berganti sepanjang hari dari berbagai daerah Benarkah sebagai bukti cintanya kepada UJ pipik patuh menjalankan masa idah Tidak bersolek dan tidak keluar dari rumah hingga 40 hari ke depan Benarkah itu juga yang menjadi alasan pipik belum ziarah ke makam Sampai kemarin hari keempat meninggalnya Ustadz Jeffrey Albuhori Makam Ustadz Gaul di pemakaman karet bifak Jakarta Pusat ini masih dibanjiri peziarah Bahkan hingga malam hari masih banyak yang bertahlil dan membacakan surah Yasin Di depan pusara Ustadz yang akrab di Sapa UJ Kenyataan ini membuktikan masih banyak cinta untuk UJ Peziarah yang datang bukan hanya dari sekitar Jakarta Melainkan banyak juga dari daerah seluruh Indonesia Beberapa di antaranya ada yang nekat ke Jakarta dengan mengendarai motor demi datangi makam UJ Bahkan ada juga yang datang jauh-jauh dari negeri jiran Kenyataan ini seolah menjadi bukti yang mencintai Ustadz Gaul ini Bukan hanya dari dalam negeri Karena di negeri jiran pun almarhum ternyata digandrungi Ya Alhamdulillah diniati kesini gitu Untuk berdoa ya Kita dari Surabaya Satu minggu ya kesini Naik sepeda motor Ya Alhamdulillah tujuannya juga ke Al-Bukhari ya Jeffrey Al-Bukhari ya Ya saya berdoa tahlil dan baca Yasin gitu Insya Allah nanti sampai tujuh hari lah Ini hari pertama jiara kita Kan kemarin gak sempat Iya gak sempat Terlalu banyak rame gitu Banyak orang Kebetulan waktunya aja Waktu sempatnya aja gitu Malam Kalau malam mungkin munajatnya enak gitu ya Kalau malam munajatnya enak gitu untuk mendoainnya Kita tahlil yasin aja mendoainnya Kalau sosok uji saya dengar itu melalui media televisi aja gitu ya Belum pernah ketemu secara face to face gitu belum Ya dia merupakan ulama muda yang karismatik lah buat saya Yang Allah berikan karunia dan hidayah pada dia Seorang guru yang baik lah Baik insya Allah Allah mengampuni segala dosanya Insya Allah konsisten datang lagi Saya merasa kehilangan Karena dia Ustadz yang sangat Gaul lah dibilang Dia mempunyai apa namanya Seorang sosok guru yang Mendorong da'i da'i muda itu Supaya maju Seolah terdorong oleh semangat kebersamaan Yang kerap didengungkan uji dalam tausianya Melihat membludaknya peziarah dari luar kota Bahkan ada yang dari luar negeri Warga setempat selain sukarela menjaga makam Juga memfasilitasi peziarah Tak heran kalau kemudian diantara peziarah Kemudian bangkit keinginannya untuk mengikuti tahlil Hingga hari ketujuh di rumah uji nanti Sampai kemarin hingga tadi malam pun Rumah almarhum tak pernah sepi Tamu terus berdatangan Ada yang sengaja datang jauh-jauh dari Palembang Untuk memberi support Agar air mata duka tak lagi membanjiri rumah almarhum Barusan Ya barusan beliau sampai Kaget mendengar uji meninggal Dari kata beliau Lima tahun yang lalu Beliau itu pernah ketemu dengan uji Ya waktu diundang ke Palembang Mungkin beliau Walaupun ketemu sekali Karena hatinya sudah serak Mungkin dari ucapan uji juga Sampai hati jamaah itu tertarik Dan tidak akan lupa Maka mereka mengorbankan waktu dan segalanya Perlu datang ke pemakaman Kemakaman ke Jakarta Ke rumah uji demi uji Rasanya ummi tetap ya semula Semulanya apa Masih di dalam pikiran Ya atau tidak Yang keduanya Kalau ummi lihat di TV itu Ketika beliau ceramah Ummi lihat dengan khusus Walaupun itu anak sendiri Dan ceramahnya pun juga Umi sering dengar Umi sering ikutin ketika masih hidup Nah terus Tapi setelah beliau ceramah Umi bilang gini Wah ntar uji sebentar lagi pulang Pas udah begitu Lah kok Kan uji meninggal Ustaz bayang semua Ketika Mayatnya dibawa Yang ummi lihat di rumah sakit Terus sampai ke sini Dimandikan Disolatkan Leparaha baik Para alim ulama Toko masyarakat Dan para ustaz Kawan-kawannya Dan tadi malam Pipik istri almarhum Tak lagi bergelimang air mata Di depan para tamu Sesekali Senyum mengembang Dari kepitan bibirnya Hatinya tentu Masih berduka Tapi berkat doa Dan support Dari para tamu yang hadir Di antaranya Meli Guslow Dan Iis Dahlia Pipik terlihat Makin tegar dan kuat Begitupun anak-anaknya Terlihat lebih kuat Dari bundanya Bahkan hari ini Anak pertama Dan keduanya Akan kembali ke sekolah Beliau Mengatakan Mangkara al-qur'ana Muhtasiban Lillahi ta'ala Wa ahdahu Inal mayyiti Nafa'ahu Dhani Beliau Tidak bisa ditukar Dengan orang lain Artinya Kalau ada istilah Coba Dia kada pergi Enggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Pipik itu tegar sekarang Ada bisa tertawa sedikit Karena kebetulan Memang ibu-ibu pun juga Memberikan nasihat Memberikan kesabaran Memberikan kekuatan Islam dan imannya Namun Insya Allah Bisa terus Beliau itu Diberikan kekuatan Menghadapi segala Kejadian ini Ya anak-anak Insya Allah Besok mulai sekolah Terutama Abizar Tuga Adiba Dan mereka Melilah Karena banyak Saudara-saudaranya Anak kakaknya Anak adiknya Uje Datang kemari Menghibur Kepada Abizar Dan juga Bilal Ayla Dan Adiba Mereka Kita rasa Memang Diberikan Kekuatan Alih Allah Tidak begitu sedih Ya pokoknya kita sih Selalu Support Selalu Komunikasikan Kalau sama Pipik Apapun Kesusahannya Apapun yang lagi Mau jadi keinginan Tolong Kita dikabarin Kalau memang Kita bisa Bantu Insya Allah Sejak kehilangan Suami tercintanya Pipik hingga kemarin Belum keluar dari rumah Selain masih digelayuti Duka yang mendalam Pipik tetap menunjukkan Bukti cintanya Pada Uje Sebagai wanita yang Ditinggal suami lewat Cerai meninggal Maka Pipik patuh Menjalani masa idah Tak boleh keluar rumah Selama 4 bulan 10 hari Lantas Inikah Alasan Pipik Belum juga ziarah Kemakam Uje Hingga kemarin Di dalam Islam kan ada peraturan ya Kalau ditinggal suami Di Islam bisa bilang cerai Ada cerai hidup Ada cerai mati Kalau cerai hidup Itu 3 bulan 10 hari Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari Jadi pantangannya Atau larangannya itu Pertama Tidak boleh pakai Pakaian yang bagus-bagus Tertutup Tapi sederhana Jangan memancing Orang-orang Untuk senang Sama dia Keduanya Tidak boleh pakai make up Ketiganya Kita tidak boleh Pergi keluar Sembarangan Gitu ya Atau dia Mau jalan-jalan Kecuali darurat Ke rumah sakit Boleh gitu kan Terus yang berikutnya Tidak boleh nerima Lamaran dulu Di rumah pun juga Tidak boleh terima Tamu laki-laki Takut fitnah juga Ya Artinya begini ya Memang ada masa idah Kecuali kalau Di rahimnya Ada janin ya Kalau di rahimnya Ada janin Baru sampai Melahirkan idahnya Ini kan untuk Mengetahui saja ini Ketika cerai mati Ini mengetahui Apakah Ya mohon maaf ya Sebelum meninggal Apakah Beliau ini Berhubungan Nah kalau berhubungan Kan harus jelas Ini Nasabnya kemana Nah itulah pentingnya idah Itulah pentingnya idah Itulah pentingnya idah Kalau memang keperluannya Mendesak keluar Mereka gak apa-apa Yang gak boleh itu Adalah Memancing hasrat Dengan niat Misal Ngedanda Niatnya Supaya orang Berhasrat Kepadanya Itu gak boleh Kepergian UJ Tentu saja meninggalkan Kenangan bagi orang-orang Tercintanya Maupun kalangan sahabat dekatnya Lantas Seperti apa Masa kecil UJ Di mata sang bunda Lalu benarkah Ustadz Solmet pun Hingga kini Tak sanggup lupakan UJ Saksikan Intense Di segmen selanjutnya Taufik Asistennya beliau tuh Di akhir tuh Sempet ngomong Lu sayang gue gak Gue tuh sayang banget Amal lu Gue tuh cinta banget Itu sebelum kejadian tuh Jam 12 dia ngomong begitu Jam 12 kurang Dia ngomong gitu Jam 1 kejadian Mengenang masa kecil UJ Hingga mulai Membangun pesan tren Sebelum dijemput oleh ajal Ibunda UJ UJ bakal rekrut Ustadz-ustad muda Untuk gantikan UJ Bukan hanya Ibunda Almarhum Yang terpukul Tapi juga Teman-teman UJ Sesama Ustadz Merasakan hal yang sama Sampai kemarin Ustadz Solmet Tidak bisa melupakan Sosok UJ Seperti apakah Sosok UJ Di mata Ustadz Solmet Seperti apa pula Kenangan terakhir Ustadz Solmet Bersama UJ Bersama UJ Bersama UJ Bersama UJ Bersama UJ